selamat menikmati jenis peta geologi yang keempat proses membentukan batuan dan jenis batuan yang kelima ada proses pelapukan batu yang keenam ada jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan batu tersebut dan kemudian ada kesimpulan dan ditutup oleh daftar pustaka proses pembentukan bumi bumi merupakan planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan makhluk hidup di dalamnya namun seperti hanya manusia adanya bumi juga karena proses pembentukan inilah yang mendasari bumi dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup proses pembentukan bumi merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi selama ribuan tahun hal tersebut menjadi masalah tersendiri sehingga muncullah banyak perdebatan terkait teori pembentukan bumi sebab awal mula pembentukan bumi tidak dapat diapati secara langsung maupun diuji oleh para ahli ada pun teori yang mendukung pembentukan bumi yang pertama itu ada teori leples kedua teori planetisimal yang ketiga teori tidal yang keempat ada teori George Lewis-Lecliffe yang kelima ada teori Weaver yang keenam ada teori Weissacker teori Leples teori pembentukan Leples dicetuskan oleh seorang pakat matematika dan astronomi berkepaksaan fransis untuk iris mon marquis de Leples teori ini muncul pada tahun 1796 di Fransis menurut Leples bumi terbentuk dari kumpalan gas panas yang berputar-putar pada sebuah pusat keregaran setelah itu terbentuklah sebuah jenis-jenis keras di sekilinnya kemudian terlihat anak-anak yang bergerak-gerak tersebut melalui penyelitian membentuk pola raksasa dan pola raksasa yang lain sebagai buku kemudian teori planetisimal seorang ahli yang berasal dari Amerika Orest Rai bersama Isi Chamberlain yaitu seorang ahli biologi jelasin proses pembentukan bumi yang berkeduanya matahari terbentuk terlebih dahulu sebagai pusat keredaran dengan masa gas yang cukup besar kemudian melintaslah sebuah bintang dengan ketekatan maksimum di sekitar area matahari hal ini menyebabkan adanya tarikan antara partikel-partikel gas matahari dengan bintang tersebut sebagian masa gas bertahan mengelilingi matahari akibat gaya gravitasi sedangkan bagian lainnya terlempar menjauh keluar lintasan bintang masa gas yang mengelilingi matahari akhirnya mengalami pendinginan hingga terbentuklah sebuah planetisimal atau cincin selanjutnya ada teori tidal teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama James James dan Harold Jeffreys teori tidal tercetus pada tahun 1918 silam menurut teori tidal pembentukan bumi terjadi akibat masa gas matahari yang mengalami tarik menarik akibat bergesekan dengan bintang yang cukup kuat dari hasil tarik menarik ini sebagian masa bergerak ke arah luar membentuk cerutu bagian yang berbentuk cerutu inilah akhirnya mengalami pendinginan proses pendinginan mengakibatkan bentuk gas menjadi gumpalan-gumpalan bola kemudian gumpalan-gumpalan bola inilah yang disebut sebagai planet yaitu salah satunya bumi teori George Lewis seorang ilmuwan yang bernama Lewis Leclerc yang berasal dari Perancis menjelaskan proses pembentukan bumi berasal dari tumbukan komet dengan matahari hal ini menyebabkan sebagian masa matahari terpental jauh hingga terbentuk suatu planet pendapatnya ini disampaikan pada tahun 1778 kemudian banyak diterima oleh kalangan ilmuwan lainnya selanjutnya ada teori Kuiper dalam sebuah teori pembentukan bumi menyatakan bahwa awalnya terdapat nebula yang sangat besar dengan bentuk mirip cakram adapun pusat piringan cakram tersebut disebut sebagai protomatahari sedangkan bagian mengelilingi protomatahari disebut sebagai protoplanet pusat piringan menjadi sangat panas dan berpijat namun protoplanet mengalami gejala pendinginan hingga akhirnya menggumpal membentuk planet inilah asal mula planet bumi terbentuk selanjutnya teori Weissecker Karl Friedrich von Weissecker merupakan seorang ahli ilmu astronomi yang berasal dari Jerman pada tahun 1940 dirinya ikut mencetuskan sebuah teori yang menyatakan bahwa awal mulanya Tata Soria terdiri dari matahari kemudian matahari tersebut dikelilingi oleh sebuah kabut gas kadungan dalam kabut gas merupakan unsur-unsur ringan seperti hidrogen dan helium hal ini menjadi sebab menguapnya kabut gas tersebut karena panas matahari sedangkan unsur yang berat mengalami penggumpalan dan disebut sebagai planet kemudian proses endogen dan ekstrogen proses endogen proses pembentukan bumi dari dalam disebut juga dengan proses endogen proses ini disebabkan adanya energi panas dari mantel dan kerak bumi energi panas yang ditimbulkan berasal dari disintegrasi unsur radioaktif mantel bumi perkembangan kota dengan arah memanjang hal tersebut berakibat pada munculnya fenomena-fenomena alam seperti lupa bumi berkembangnya benua munculnya palung samudera dan pegunungan aktivitas vulkanik serta pembentukan batuan lainnya proses ekstrogen selain proses dari dalam ataupun proses endogen pembentukan bumi juga dipengaruhi oleh proses ekstrogen proses dari luar atau ekstrogen ini merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang bersifat merombak memperbaiki dan membangun padahal proses pembentukan terjadi di lapisan litosfer pada lapisan litosfer akan terjadi penggurusan atau perombakan oleh tenaga ekstrogen seperti pelapukan, pengigisan, dan sedimentasi awal mulanya sebuah gumpalan tanah akan dihancurkan dengan pelapukan kemudian dikigis dan dianggur oleh air gletsar atau lainnya setelah itu akan terjadi pengendapan atau sedimentasi sehingga menjadi hamparan batuan dari kasus hingga halus materi berikutnya proses pembentukan patahan definisi patahan bumi menurut ilmu geologi patahan atau sesar adalah traktur planar atau diskontinitas pada suatu volume batuan dimana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan masa batuan patahan atau sesar yang besar dalam lempengan bumi adalah akibat dari proses lempeng tektonik atau diatromisme karena merupakan yang terbesar maka akan membentuk batas-batas antar lempeng pelepasan energi yang terjadi akan menghasilkan gerakan yang cepat dan aktif itulah awal penyebab utama terjadinya gempa bumi patahan itu sendiri akan selalu mempunyai bidang yang disebut dengan bidang patahan bidang patahan adalah bidang yang mewakili permukaan traktur patahan dalam pembentukannya patahan meninggalkan jejak yang sering disebut sebagai jejak patahan atau jejak sesar di dalam peta geologi jejak patahan banyak yang merupa garis yang biasa disebut sebagai garis patahan atau fault line yang merupakan perpotongan bidang patahan dengan permukaan tanah patahan biasanya tidak berdiri sendiri sehingga para ahli geologi memunculkan istilah zona patahan zona patahan adalah zona deformasi kompleks yang berhubungan dengan keberadaan bidang patahan mekanisme pembentukan patahan mekanisme pembentukan patahan terjadi karena gesekan dan kekakuan batuan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah kadang-kadang ketika semua gerakan berhenti tetap akan terjadi penumpukan atau stres dibebatuan dan saat mencapai tingkat yang melebih ambang ketegangan akumulasi energi potensial akan dispersikan oleh pelepasan tegang pelepasan tegang difokuskan sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung karena tegangan terjadi secara akumulatif atau instant tergantung pada kekuatan batuan kerak bawah dan mantel yang duktil mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser sedangkan kerak atas yang ditil bereaksi dengan faktor menghasilkan lepasan tegangan menyebabkan gerakan sepanjang patahan sebuah patahan dalam batuan daktil juga dapat lepas sekitiga apabila laju regangan terlalu besar energi yang dilepaskan oleh lepasan tegangan inilah yang biasa menyebabkan gempa bumi gempa bumi merupakan fenomena umum di sepanjang batas patahan transform jenis-jenis patahan jenis-jenis patahan secara vertikal yang pertama ada patahan horse yang kedua ada patahan graben yang ketiga ada patahan fault scrub yang keempat ada pegunungan patahan jenis-jenis patahan secara horizontal yang pertama ada patahan destral yang kedua ada patahan sinistral yang ketiga ada patahan block mountain dan yang keempat ada patahan oblique materi selanjutnya jenis-jenis peta geologi jenis-jenis peta geologi yang pertama peta ictisar geologis yang kedua peta ictisar sistematik yang ketiga peta geologi permukaan yang keempat peta hidrogeologi yang kelima peta fotogeologi dan keenam peta isopak peta ictisar geologis teori peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah tersingkap selain itu peta ini juga memberikan ekstrapolasi beberapa lokasi dengan formasi yang masih tertutup oleh lapisan holosen umumnya peta ini menerapkan skala sedang hingga kecil sehingga kadang dianggap sebagai peta yang skematis selanjutnya peta ictisar sistematik peta ini memberikan data geologi pada batimetri atau peta dasar topografi nomor dan lembar peta pada peta geologi ini berlandaskan pada surat keterangan Bakosur Tanal nomor 019.2.2 strip 1 strip 1975 atau SK pengganti dari SK tersebut selanjutnya peta geologi permukaan teori peta-peta yang dalam bahasa Inggris disebut dengan surface geological map ini berguna untuk memberikan informasi geologi di bawah permukaan dengan peta ini lokasi bangunan pembuatan jalan, pembuatan lapangan terbang dan sebagainya bisa ditentukan dengan mudah karena tujuan itulah skala yang digunakan pada peta ini umumnya 1 banding 50 ribu atau yang lebih besar selanjutnya peta hidrogeologi teori atau peta ini sesuai dengan namanya peta ini menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang dipetakan umumnya peta ini disebut juga formasi permeable atau impermeable peta isopak peta isopak merupakan jenis peta geologi yang di dalamnya melukiskan garis-garis garis-garis tersebut nantinya menghubungkan titik suatu formasi atau lapisan yang memiliki ketebalan sama peta yang di dalamnya tidak merapkan konfigurasi struktural ini umumnya menggunakan skala sedang hingga besar materi selanjutnya proses pembentukan batuan dan jenis-jenis batuan proses pembentukan batuan karena secara umum siklus batuan berawal dari magma yaitu batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi sering berjalannya waktu magma mendingin dan membeku ini disebut sebagai proses kristalisasi proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi dari dua situasi tersebut proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku karena di proses berikutnya batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan dalam proses pelapukan batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan air yang seringkali bergerak oleh karena pengaruh gaya gravitasi sebelum diangkut oleh agen erosi seperti air, mengalir, gletser, angin, atau gelombang partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat pelarut yang disebut sedimen akan mengendap berikut untuk contoh batuan beku batuan beku atau ignus rock merupakan jenis batuan yang berasal dari pendinginan dan pengerasan magma batuan sedimen berikut untuk gambar batuan sedimen batuan sedimen atau yang dalam bahasa Inggris disebut sedimentary rock ini merupakan jenis batuan endapan sebagaimana asal katanya itu sedimentum yang berarti penenggaraman batuan metamob berikut untuk gambarnya batuan tipe ini merupakan batuan yang terakhir berdasarkan proses terbentuknya batuan batuan ini di dalam bahasa Inggris disebut dengan metamob peak rock materi selanjutnya proses pelapukan batu dan jenis tanah yang terbentuk yang pertama tanah grumosol tanah grumosol tanah grumosol terbentuk dari pelapukan batu kapur tufa vulkanik kandungan organik di dalamnya rendah karena terdapat batuan kapur jadi dapat disembuhkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman berikutnya tanah inseptisol tanah inseptisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamob dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman setelah campuran yang agak keabua-buat tanah ini juga dapat menopang pembentuk hutan yang asri berikutnya tanah latosol tanah jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamob sekian pemaparan materi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata terima kasih